Penyidik Polresta Pontianak melaksanakan proses diversi terkait kasus penganiayaan siswi SMP yang dilaksanakan di Mapolresta Pontianak. Diversi diikuti oleh penyidik sebagai fasilitator, pihak keluarga korban yang diwakili pengacara, pihak keluarga tersangka yang juga didampingi pengacara, bapas, dan pekerja sosial. Proses diversi yang berlangsung kamis semalam berlangsung alot dan tidak mencapai kata sepakat, sehingga kasus ini akan tetap berlanjut pada tahap berikutnya sesuai dengan aturan yang ada. Penolakan diversi oleh tim pengacara korban ini karena pihak korban tetap menginginkan kasus ini dilanjutkan hingga tingkat peradilan untuk memberi efek jera pada pelaku. Hasil pertemuan tadi, dalam pertemuan diversi tadi yang dipimpin oleh Ibu Tanit, Ibu Inad dari Polresta Pontianak dengan bapas, ini gagal. Kita tolak. Dan tetap persoalan ini lanjut sampai pada tingkat pengadilan. Jadi kita tidak mau menerima diversi yang hanya menyelesaikan di luar pengadilan saja atau dengan putusan yang telah ditetapkan oleh bapas. Itu di luar rencana kami. Karena pihak keluarga pun yang anaknya masih sakit, tadi sudah berpesan kepada kami, lakukan sesuai hukum yang berlaku. Kalau tadi kita setujui, berarti selesai. Cabut. Ini tidak. Jadi tetap lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku. Pengacara tersangka meluruskan jika diversi ini bukan merupakan upaya damai dan tidak menggugurkan pidana dari pelaku. Namun penyelesaian perkara pidana anak di luar persidangan. Nah, diversi yang dimaksud bukan upaya damai. Bukan. Itu yang disalah terjemahkan tadi sempat. Diversi tidak menggugurkan pidana atau pidana dari pelaku. Tidak. Diversi yang dimaksud adalah bagaimana menyelesaikan perkara pidana anak di luar persidangan. Bukan berarti mendamaikan. Tidak. Nah, selama ini memang kalau kita lihat banyak kesalahpahaman. Diversi yang diterjemahkan mendamaikan. Diversi bukan mediasi. Diversi itu menyelesaikan perkara. Tadi kita sudah dengarkan rekomendasi dari Litmas Bapas bahwa untuk ketiga anak yang berhadapan dengan hukum ini dikenakan sanksi sosial berupa pelayanan masyarakat selama tiga bulan. Berapa? Nah, itu hasil keputusan Litmas, penelitian masyarakatan yang dilakukan oleh Bapas selama dua hari lebih ini. Pihak pengacara dan juga keluarga tersangka juga turut menyampaikan permintaan maaf dalam proses diversi ini. Selain itu, pengacara tersangka tidak menapik adanya tindak pidana dalam kasus ini, walaupun hasil visum menyatakan tidak ada tanda kekerasan. Setelah menjalani proses diversi pada tahap penyidikan, proses diversi masih tersisa dua tahap lagi, yaitu pada tahap penuntutan dan pada tahap persidangan. Anugrah Ignasia, Kompas Sivi, Pontianak